Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kalau tidak ada pertanyaan ya, Sabe, Sata. Selesai, pulang. Saya bingung mau memulai dari mana, karena saya tidak pernah mengajar dama kelas di Semarang. Jadi apa yang Bapak Ibu suka, apa ketertarikan Bapak Ibu, saya juga tidak tahu. Sang Buddha mengajar 2.600 tahun yang lalu. Jadi saya akan memulai, ini otak saya sedang berjuang keras. Untuk berpikir apa yang terbaik yang bisa saya persembahkan ke Bapak Ibu. Biasanya, kalau sudah 10 menit saya menjelaskan, lalu kita connect ya, nanti lancar semua. Kalau tidak connect, tidak tahu. Error ya. Jadi saya berjuang dulu ya. Bapak Ibu Saudara, baik saya akan mulai dengan pertanyaan yang bisa sangat membantu Bapak Ibu. Yaitu, kenapa agama Buddha itu memiliki banyak aliran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke 2.600 tahun yang lalu, Sang Buddha tidak pernah membuat aliran. Sang Buddha ya hanya mengajar dharma, mengajar hukum alam semesta. Kemudian, setelah beliau Mahaparinibbana, setelah beliau wafat, baru muncul yang namanya aliran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa ketemu Sang Buddha, lalu Bapak Ibu tanya, Sang Buddha, apa bedanya Mahayana dengan Terawada? Apa bedanya Terawada dengan Tantrayana? Sang Buddha akan kembali nanya Bapak Ibu, apa itu Terawada? Apa itu Mahayana? Baik Bapak Ibu Saudara, hanya dalam waktu 100 tahun setelah Sang Buddha wafat, agama Buddha berkembang menjadi 18 aliran. Mengapa demikian? Karena, zaman Sang Buddha dulu itu tidak ada buku, tidak ada pencatatan di kertas. Jadi semua ajaran Sang Buddha itu dihafal Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah Sang Buddha Mahaparinibbana atau Sang Buddha wafat, berkembanglah teknik-teknik menghafal ajaran Sang Buddha. Jadi bermula dari beda guru, beda cara menghafal, beda guru, beda cara pengelompokan ajaran Sang Buddha, muncullah aliran-aliran. Maksudnya apa? Kan ajaran Sang Buddha itu banyak sekali, Sang Buddha mengajar 45 tahun. Betul ya? Bagaimana caranya menghafal sesuatu yang sebanyak ajaran 45 tahun tentu harus dikelompokkan. Mari kita lihat bagaimana Terawada mengelompokkan ajaran. Aliran Terawada mengelompokkan ajaran dengan yang panjang dengan yang panjang, yang menengah dengan yang menengah, yang pendek dengan yang pendek. Itu ciri khas kita menghafal ajaran. Maksudnya apa Bante? Baik, saya tanya ya. Kitab suci agama Buddha adalah? Tripitaka. Artinya tiga keranjang. Kenapa disebut tiga keranjang? Karena suta itu ditulis di daun lontar. Daun lontar itu tebal sekali. Sangat tebal. Kalau kita sekarang HVS tidak terlalu tebal. Bahkan ada kertas khusus yang sangat tipis ya. Yang biasanya digunakan di kitab-kitab suci. Tetapi kitab suci agama Buddha ada yang bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kitab suci agama Buddha yang bahasa Inggris, Majjima Nikaya, Anggutara Nikaya, itu kertasnya tipis sekali. Di Indonesia belum ada yang jual. Belum ada yang jual. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita masih pakai kertas yang cukup tebal ini. Parita biru ya, ini kertas tebal. Bapak Ibu Saudara, karena ajaran sang Buddha ditulis di daun lontar, dan itu tebal sekali, kemudian disimpannya di keranjang, kita sebutnya tiga keranjang, tripitaka. Penulisan pertama kitab suci itu adalah 500 tahun setelah sang Buddha wafat. Itu artinya, sang Buddha juga belum pernah mendengar istilah tripitaka pada zamannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya mesin waktu, kembali ke 2600 tahun yang lalu, tanya sang Buddha, sang Buddha boleh minta tripitaka? Sang Buddha juga bingung. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, sekarang kita punya sistem tiga keranjang. Tiga keranjang ini mengelompokkan tiga hal. Suta, Winaya, Abidama. Kalau Bapak Ibu bingung, tidak apa-apa. Suta, Kotba. Winaya, aturan-aturan. Abidama, ajaran filosofis. Yang dikatakan diajarkan kepada para dewa. Jadi ada tiga grup. Kotba, aturan, ajaran untuk para dewa. Oleh karena itu, suta itu sangat populer. Kenapa? Karena aturan ini semua untuk bikku. Dan ajaran para dewa ini biasanya di zaman Samudha diajarkan untuk para dewa. Oleh karena itu, manusia fokus pada ajaran untuk para manusia. Disebut sebagai suta. Suta artinya benang. Karena setelah dicatat di daun lontar, daun itu dijahit dengan benang. Bapak Ibu Saudara, setelah itu suta dikelompokkan jadi lima grup. Kalau saya jelaskan lima, saya khawatir Bapak Ibu besok lupa juga. Saya ambil yang Bapak Ibu ingat. Kuddaka Nikaya. Kelompok pendek. Apa kelompok pendek? Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca. Kitab Dhammapada. Betul? Syairnya pendek-pendek semua. Ada yang belum pernah baca Dhammapada? Kalau ada nanti cari di wihara ya. Karena itu buku yang saya pikir umat Buddha harus pernah baca. Nggak baca semua pun, baca dah 20 biji ya. 20 bulir. Nah, Anda akan merasakan oh seperti ini. Nasihat-nasihat pendek Samudha. Lalu Bapak Ibu Saudara itu yang pendek. Nanti ada yang lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Paling panjang namanya Diganikaya. Satu artikel bisa 30-an halaman. Bapak Ibu Saudara, setelah dikelompokkan seperti itu. Dulu para bikku diminta menghafal. Dibagi grup. Grup yang hafal yang panjang-panjang. Diganikaya. Grup yang hafalnya menengah. Nggak panjang-panjang banget. Namanya Majimanikaya. Lalu grup yang lebih pendek lagi. Ada Samyuta dan Anggutara. Grup yang paling pendek. Kudaka Nikaya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan ini semua murid Samudha. Dibagilah. Siapa mau yang Diga. Siapa mau belajar Majima. Saya cepat-cepat daftar Bapak Ibu. Dhammapada aja. Bapak Ibu Saudara. Muncul 18 aliran agama Buddha. Karena teknik mengelompokkan ajaran Sang Buddha beda-beda. Kita terawada tekniknya panjang dengan panjang. Pendek dengan pendek. Tidak tahu. 17 yang lainnya mengelompokkan seperti apa. Mungkin ada yang mengelompokkan. Kalau pelajaran mengenai hukum karma. Hukum karma semua. Pelajaran mengenai kanda. Kanda semua. Pelajaran mengenai nibbana. Nibbana semua. Jadi dikelompokkan seperti ensiklopedia. Mungkin ada yang seperti itu. Kita ada yang seperti itu. Tapi hanya satu buku. Namanya Samyutah. Bapak Ibu Saudara. Setelah itu. Agama Buddha bergerak. Berkembang dan berkembang. Malam hari ini kita akan belajar. Tiga alasan terbesar muncul aliran-aliran baru. Tiga alasan terbesar ya. Alasan yang pertama. Karena budaya dan agama setempat. Jadi kan para bikku bergerak Bapak Ibu. Berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Dari kota ke kota yang lain. Akhirnya agama muda menyebar Bapak Ibu. Dari India naik ke atas. Di atas ada apa? Di atas ada China, Korea, Jepang. Agama Buddha turun ke bawah. Di India ada pulau kecil di bawah India namanya Sri Lanka. Setelah beratus-ratus tahun. Ajaran dari Sri Lanka dibawa dengan kapal laut. Menyeberang ke Thailand. Berkembang di daerah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja. Lalu turun ajarannya ke Indonesia. Masuk ke Indonesia itu lewat jalur laut. Lalu agama Buddha masuk ke Indonesia Bapak Ibu. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur maritim. Aliran yang paling dekat ke Indonesia itu sebenarnya terawada. Tapi agama Buddha masuk pertama kali ke Indonesia adalah Mahayana. Karena jalur maritim. Berkembanglah agama Buddha. Bapak Ibu Saudara, ketika agama Buddha tiba di satu tempat. Setiap tempat itu sudah punya agama dan budayanya masing-masing. Oleh karena itu, agama Buddha yang tiba di tempat tersebut mulai berubah bentuk. Saya beri contoh. Agama Buddha tiba di Tiongkok. Di Tiongkok itu sudah ada dua ajaran besar. Taoisme dan Konghucu. Lalu agama Buddha yang masuk ke Tiongkok sangat dipengaruhi oleh dua ajaran ini. Salah satunya adalah Taoisme. Jadi para pertapa Taoisme itu semuanya vegetarian. Sehingga ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok, Kalau para bikku tidak vegetarian, ajarannya tidak mau didengar. Ya akhirnya para bikku juga ikut vegetarian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ketika agama Buddha masuk ke Tibet, Di Tibet itu sudah ada juga dua agama besar. Agama Tantra dan agama Bon. Lalu agama Buddha yang masuk di daerah Tibet juga berubah. Hari ini kita sebut Tantrayana. Yaitu agama Buddha yang dipengaruhi oleh dua ajaran besar sebelumnya. Seperti itulah agama Buddha pelan-pelan beradaptasi dengan daerah setempat. Selain agama juga budaya. Kalau budaya lebih banyak lagi yang bisa dibahas. Nomor dua Bapak Ibu, Pengaruh para Raja. Raja itu selalu punya kuasa yang sangat luar biasa. Apapun yang beliau ingin ganti, Ajaran itu bisa terganti. Bahkan kitab kalau beliaunya mikir, Oh yang ini coret aja. Ya kitab itu tercoret. Pada zaman dulu siapa yang berani melawan raja? Kalau zaman sekarang kita sudah tidak banyak menemukan raja yang benar-benar super powerful. Di Thailand masih kerajaan, Tapi di Thailand pun sudah menggunakan hukum negara. Yang melindungi raja hanyalah undang-undang di mana raja tidak boleh dihina. Apabila dihina ada undang-undangnya. Tetapi raja sudah tidak bisa seperti dulu. Tidak suka dengan seseorang, Jadi dia bisa nunjuk saja. Ini orang dihukum. Tidak bisa ditanya. Kenapa namanya raja? Penguasa tempat. Zaman sekarang pelan-pelan berubah. Jadi bapak ibu saudara, Raja punya kuasa untuk mengubah satu ajaran. Ini juga terjadi bapak ibu contohnya. Zaman dulu ketika agama Buddha tiba di China, Tiba di Tiongkok. Agama di Tiongkok itu beberapa zaman rajanya berganti. Kadang rajanya itu menganut Taoisme, Kadang rajanya menganut Buddhisme. Salah satu raja yang sangat terkenal mengembangkan agama Buddha di China adalah Liangwuti. Namanya Liangwuti. Bapak ibu saudara, Satu ketika ada seorang raja yang dia menganut ajaran Buddha. Lalu bapak ibu, Ini saya mendengar ada suara di tangga ya. Kita tunggu dulu siapa yang tiba ya. Karena dulu saya ingat bapak ibu saudara, Malam-malam nonton TV jam 2 pagi, Rumah saya tangganya tangga kayu. Terus ada suara, Tuk, 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 Saya tunggu. Begitu suaranya tiba di atas, Gak ada siapa-siapa. Silahkan bu ya. Cepat-cepat saya lihat tangganya, Kemana orang itu ya. Dan semua orang sudah tidur. Dan benar-benar ada suara, Tidak ada orangnya. Terus bagaimana Bante, Ada suara, Tidak ada orangnya. Sudah jam 2 pagi, Cepat-cepat tutup TV, Masuk kamar, Kunci pintu, Tutup lampu, Tidur pakai selimut 2. Gitu ya. Jadi waktu saya kecil, Saya itu aneh. Kalau saya takut hantu, Lampunya saya tutup semua. Umumnya orang kalau takut hantu, Maunya terang ya. Kalau saya terbalik. Kalau saya takut hantu, Saya tutup semua lampunya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya berpikir, Hantunya pun tidak bisa lihat saya. Betul toh? Nah, Jadi kalau Bapak Ibu takut hantu, Bapak Ibu nyalain semua, Keliru. Hantunya lihat, Ini yang mana yang mau saya cekek ini. Ya toh? Saya tutup semua lampunya. Dan waktu saya kecil, Saya udah lupa itu kelas berapa, Saya kreatif. Karena dulu itu filmnya ngeri-ngeri loh. Tidak tahu kalau sekarang. Dulu ada kismis. Kisah, kisah, misteri. Iya. Jadi nontonnya itu sambil ini, Nutup mata gini. Saya belum SMP itu. Jangan-jangan saya masih SD kelas 3 atau kelas 4 ya. Bagi saya itu ngeri sekali. Terus dulu ada pemburu hantu ya. Tapi pemburu hantu tidak ngeri. Yang benar-benar ngeri itu, Itu, kismis ya. Atau film-film hantu Thailand. Bapak Ibu Saudara, Dulu kalau saya sangat ketakutan, Dan caranya begini. Saya cari guling dua. Terus saya tidur. Ranjong itu kan besar. Tak susun itu guling. Terus ditutup pakai selimut. Semua ditutup pakai selimut. Saya juga tutup pakai selimut. Lampu tutup semua. Jadi kalau hantunya mau nyekek, Salah orang nanti. Ada cekeknya guling. Itu saya kreatif Bapak Ibu ya. Nah, dan kalau saya sudah ini guling-guling. Dan di rumah saya guling banyak sekali. Nah, guling-guling-guling. Tutup semua pakai selimut. Nah, saya sudah senang. Nah, dalam hati saya berpikir. Kalau hantunya masih datang, Dia bingung yang mana. Terus dia lihat rame, Tidak jadi dah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Kita lanjutkan ya. Satu ketika Bapak Ibu, Rajanya Budis. Lalu dia melihat, Kok para bante sebagai gurunya, Setiap pagi meminta makanan di jalan. Betul ya? Namanya Pindapata. Raja ini berpikir, Lah, kalau begitu muka saya mau taruh di mana? Masa guru saya minta makan di jalan? Padahal sebenarnya itu adalah latihan untuk para bikku. Betul ya? Untuk tidak memilih makanan. Dapat apa, makan apa. Yang kedua, agar bikku bisa mengembara. Lalu raja tidak suka. Rajanya bilang, Mulai hari ini para bikku, Tidak boleh minta makanan di jalan. Habis dah Pindapata, Tidak ada lagi. Oleh karena itu, Kalau kita ke wihara-wihara, Dengan tradisi Tiongkok, Anda lihat, Mereka sembayangnya itu, Memukul sebuah benda. Betul? Sadar tidak bentuk bendanya seperti mangkok? Betul ya? Cuma ukurannya ada yang kecil, Ada yang gede, Ada yang gede banget. Kenapa bentuknya seperti mangkok? Ya, itu adalah mangkok. Itu adalah patah pada awalnya. Pada awalnya ya. Itu adalah cara para guru, Mengingatkan murid-murid mereka, Dulu, Kita juga pindah patah. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, Para bikku, Pakaiannya enggak bagus. Raja juga enggak, Enggak mau begitu. Lalu Raja berpikir apa? Guru saya, Pakaiannya harus bagus. Sejak itu, Para guru-guru besar, Biku-biku besar, Bajunya itu, Dijahit dengan benang emas. Betul? Kalau saudara-saudari nonton film Saulim, Nah, gurunya yang paling tua kan emas toh. Iya. Pakai benang emas. Kalau saya juga pakai benang emas, Bapak Ibu, Besok viral. Ya. Lusa dipecat. Bapak Ibu Saudara, Raja bisa mengubah satu ajaran. Saya belajar di Thailand hampir empat tahun, Menemukan satu hal yang lucu. Di Thailand, Kasta itu ada empat. Kasta yang tertinggi adalah, Brahmana ya. Nomor dua adalah? Syatria. Berarti Raja dengan Pertapa, Siapa lebih tinggi? Pertapa. Karena Brahmana nomor satu, Syatria nomor dua, Waisya nomor tiga, Sudra nomor empat. Kalau Anda jawab itu, Anda salah kalau di Thailand. Sudah diganti sama rajanya. Syatria nomor satu, Brahmana nomor dua. Sekarang siapa bosnya? Raja. Brahmana nomor dua. Jadi beneran, Di Thailand itu, Raja tetaplah yang tertinggi. Tetapi Raja memberi penghormatan kepada para bikku. Jadi kalau ada upacara besar, Waisya, Katina, Raja juga namaskara. Tapi dia tidak namaskara di lantai. Ada kursinya. Sedikit lebih tinggi. Dan di Thailand, Suasana kerajaan itu masih sangat mirip dengan di TV-TV, Bapak Ibu. Jadi waktu saya kecil, Nonton itu film-film kerajaan, Raja sudah datang. Betul ya? Nah itu kan kita cuma lihat di film ya. Saya benar-benar merasakan itu ketika di Thailand. Setiap Waisak atau Katina, Raja akan datang. Dan kalau Raja mau datang, Repot sekali. Repot sekali. Semua jalan diblokir. Tidak ada kendaraan. Tentara di mana-mana. Seminggu sebelum Raja datang, Tentara itu sudah mondar-mandir di wihara kami. Sudah ronda. Lalu, Sehari pagi sebelum Raja tiba, Raja biasa datangnya sore. Pagi, Bahkan sehari sebelumnya, Jadi kemarin sore, Semua pintu dan jendela di depan wihara, Bahkan dalam jarak mungkin setengah kilometer, Harus tutup semua. Jadi jendela harus tutup semua. Kenapa? Takut ada sniper. Beneran? Tutup semua. Seperti itulah persiapannya. Lalu, Rakyat berkumpul. Semuanya duduk di tiker, Duduk di lantai. Raja itu ditandu dari istana, Datang ke tempat kita. Makanya tibanya sore. Berangkatnya pagi, Tibanya sore. Bapak, Ibu, Saudara, Ketika Raja tiba, Itu nanti ada, Alat musik. Lalu, Ada juga, Panggilan seperti Raja sudah tiba. Tapi panggilannya berbeda. Lalu seluruh orang Thailand, Akan mengatakan satu kalimat, Sumpra Ceren. Artinya, Semoga Raja penuh berkah. Tetapi, Dengan nada yang sangat mengharukan. Jadi, Begitu itu sudah di, Ucapkan oleh masyarakat, Itu suaranya menggema semua. Lalu, Bulu kuduk kita nanti berdiri semua. Seperti itulah suasananya. Sulit saya gambarkan ya. Lalu, Bapak, Ibu, Saudara, Semua orang, Tidak berani. Nah, ini ada suara anak-anak ya. Ya. Kita tunggu dulu dedeknya naik ya. Bapak, Ibu dengar juga ya. Kalau Bapak, Ibu semua bilang, Gak ada Bante. Nanti malam saya tidur pakai selimut. Nah, lalu Bapak, Ibu, Semua orang Thai, Tidak berani melihat Raja. Jadi, ketika Raja datang, Semuanya nunduk. Gak ada yang berani melihat Raja. Yang bisa melihat Raja hanya dua. Satu, Biku. Biku duduk di kursi. Nah, Jadi, begitu Raja datang, Kami juga duduk rapi-rapi. Kenapa, Bante? Banyak kamera. Masuk TV, Bapak, Ibu ya. Cuma enggak masuk SCTV, gitu. Nah, Channel TV 3 loh di sana. TV 3, TV 7 ya. Jadi, saya enggak bisa telepon ke orang rumah. Mak, saya masuk TV enggak bisa rumah. Mak, saya enggak nonton. Betul ya? Semua duduk rapi begitu. Begitu Raja tiba, Kita bikulah yang bisa Benar-benar melihat Semua prosesi itu. Rakyat menundukkan kepala. Yang kedua siapa, Bapak, Ibu? Orang luar negeri. Orang luar negeri mana enggak ikut. Betul ya? Jadi, orang luar negeri malihat Raja seperti ini aja. Tapi, Raja juga senang. Dia tahu kalau itu pasti orang luar negeri. Dulu, saya pernah mendengar dari umat Buddha. Entah berapa tahun yang lalu. Mungkin kalau dari jarak hari ini Sudah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Umat Buddha Indonesia Pergi ke Thailand. Acara apa, saya tidak tahu. Dia ketemu Raja yang sebelumnya. Raja yang ke sembilan. Dan dia tidak sadar. Ketika Raja lewat Cuma dia sendiri yang melihat Dia enggak tahu. Karena tiba-tiba Raja-Nya berhenti. Lalu tanya Where you come from? Kamu datang dari mana? Indonesia. Nah, Raja-Nya juga hangat sekali Menyambut orang dari Indonesia. Karena yang berani melihat cuma Orang luar negeri. Lanjut, Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian, Setelah Raja Tidak mengizinkan Para Bikku Pindapata Oleh karena itu Para Bikku di Tiongkok Mulai bercocok tanam sendiri. Dan berubahlah Cara hidupnya. Itulah bagaimana Raja mempengaruhi Satu ajaran. Tidak mengherankan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara. Yang bisa memberi pengaruh Pada satu ajaran adalah Guru besar Setiap zaman. Inilah yang cukup banyak Berkontribusi Pada munculnya Aliran-aliran baru. Karena setiap zaman Ada guru-guru Yang menambah Kitab Pada ajaran Buddha. Kitab itu disebut Kitab Komentar. Di setiap aliran Akan ada kitab komentar Dan isinya Berbeda-beda. Jadi kalau kita kembali Ke ajaran Sang Buddha Tidak mungkin berbeda. Yang berbeda apa? Ajaran para guru. Nah, itulah akhirnya Agama Buddha Menjadi sangat Banyak aliran. Aliran tidak hanya Tiga, Bapak, Ibu. Yang besar itu Tiga. Terawada, Mahayana, Tantrayana. Di dalam Mahayana Itu banyak lagi. Ada aliran Tientai, Jen, Sukawati, Pure Land. Dan yang lainnya Anda cek sendiri Di Google. Lalu Tantrayana Juga alirannya Banyak lagi Gelukpa, Sakyakpa, Kemudian Banyak sekali. Tapi saya tidak hafal ya. Kok Bante tidak hafal? Saya kan terawada ya. Saya tidak hafal Tidak bisa disalahkan ya. Sakyakpa, Gelukpa, Dan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara. Guru-guru besar inilah Menulis kitab-kitab baru Dari masa ke masa. Kemudian ajaran Pelan-pelan Terbawa ke arus Yang berbeda. Maksudnya apa Bante? Kadang-kadang Semua itu adalah Ajaran Buddha. Karena setiap guru itu Pasti punya Ketertarikan yang berbeda. Contoh, Kita cerita Sepuluh Biku STI. Sama-sama Biku STI. Sangga Terawada Indonesia. Guru-guru ini, Bante-bante ini Punya ketertarikan Ajaran yang berbeda. Contoh, Ada Bante yang Senang sekali Pati Cak Samupada 12 Rantai Nidana. Senang sekali. Setiap kita memberi pertanyaan apa Beliau akan kembali Di dalam 12 Rantai Nidana Seperti ini, Seperti ini, Seperti ini. Ada Biku yang senang sekali 4 Kebenaran Mulia. Kita nanti nanya apa Beliau kaitkan ke 4 Kebenaran Mulia. Ada Biku yang senang sekali Jalan Mulia berunsur 8. Nah, jadi ketertarikan Setiap guru itu berbeda-beda. Tetapi itu semua masih dalam lingkup Ajaran Sang Buddha. Tetapi, Kitab Komentar kadang bisa muncul Ajaran baru yang Benar-benar Sang Buddha juga tidak menjelaskan itu. Baik. Tiga itulah Bapak Ibu Saudara Mewarnai bagaimana Aliran-aliran yang baru itu muncul. Apa tiga itu Bapak Ibu? Yang pertama, Agama dan Budaya Setempat. Yang kedua, Raja dan Penguasa. Yang ketiga, Guru-guru besar. Baik Bapak Ibu Saudara, Apa esensi yang ingin saya sampaikan Dari penjelasan ini? Yang pertama, Oleh karena itu Bapak Ibu harus tahu Tiga ajaran dasar. Tiga ajaran dasar ini, Kalau tidak ada tiga ini, Tidak bisa disebut agama Buddha. Jadi sekarang kan aliran sudah banyak. Bagaimana semuanya masih disebut agama Buddha? Kalau masih ada tiga ini. Apakah tiga ini? Satu, Baik dan buruk. Dalam agama Buddha mengajarkan kebaikan, Menjauhi kejahatan. Menjauhi keburukan. Nomor dua, Harus memiliki ajaran Hukum Kamawipakah. Yang pertama, Maaf, Sangtiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Yang kedua, Baik dan buruk, Dan hukum karma. Karena hukum karma itu bercerita, Baik berbuah kebahagiaan, Buruk berbuah penderitaan. Dan yang ketiga, Empat kebenaran mulia. Itulah pelajaran kita Dalam kertas ini. Empat kebenaran mulia. Tapi Bapak Ibu Saudara, Karena saya tidak membahas ini, Besok juga jadinya tidak membahas ini. Bapak Ibu silakan nanti pulang, Buka saja rekaman dari Wihara Mahasampati. Semoga Bapak Ibu tidak lupa. Bapak Ibu bisa nonton di Youtube channel Wihara Mahasampati. Mereka rekam dengan sangat-sangat bagus. Dan setiap video yang diputar itu Juga mereka langsung masukkan Kedalam frame video. Jadi bukan video diputar, Direkam. Tapi langsung sudah mereka masukkan, Bapak Ibu langsung seperti nonton sendiri Dari Youtube. Begitu ya. Ada dua tempat yang merekam ya. Yang pertama, Wihara Mahasampati. Yang kedua, Wihara di Tanjung Pinang VGV. Wihara Gunawijaya. Tapi saya pikir, Yang di Mahasampati lebih bagus. Tapi tidak tahu. Karena saya tidak cek secara mendetail ya. Saya sengaja ngomong ulang-ulang Supaya Bapak Ibu ingat. Di sana ada pelajaran dua hari Bapak Ibu. SPD hari satu dan hari dua. Membahas ini. Empat kebenaran mulia. Nanti saya kirimkan PDF-nya yang lengkap ya. Ke siapa yang broadcast acara. Ibu ya. Nanti boleh di broadcast ke teman-teman. Silahkan belajar sendiri di rumah. Kapan ada waktu. Bapak Ibu Saudara. Ketika ajaran itu masih memiliki tiga hal ini. Itulah masih kita sebut sebagai agama Buddha. Baik. Bapak Ibu Saudara. Ini bagian terakhir dari topik ini. Lalu bagaimana posisi Terawada Bante? Karena hari ini kita bergabung di Sangga Terawada Indonesia. Betul ya? Baik. Terawada memiliki banyak kelebihan. Iya karena yang cerama Bante Terawada. Kalau jual kecap kan pasti kecap saya nomor satu ya. Lah iya ya. Tapi ada alasan-alasannya ya. Ada alasan-alasannya. Yang pertama. Satu ketika agama Buddha di India itu hilang Bapak Ibu. Lenyap. Saya ulangi. Agama Buddha di India satu ketika lenyap. Kenapa? Karena India diserang oleh Turki. Bahkan hanya di satu tempat Bapak Ibu namanya Wihara Mahanalanda. Terbunuh 10.000 bikku. Satu tempat. Siapa yang berani menjadi bikku? Tidak ada. Setelah itu agama Buddha punah di India. Kenapa saya katakan punah? Karena sampai hari ini pun hanya tersisa 0,7 persen. Warga India yang budis. 0,7 persen ya. Untung bukan 0,4 persen. Kalau 0,4 persen dibulatkan jadi 0. Karena kalau di matematika dibawah 0,5 jadi 0. 0,7 persen dibulatkan jadi 1. Ya masih eksis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara. Beruntungnya ada agama Buddha aliran tua yang disebut aliran Terawada sudah berhasil dilarikan. Bukan dilarikan tapi sudah berhasil menyebar sampai ke Sri Lanka. Sri Lanka itu pulau kecil yang terpisah dengan India. Lalu Sri Lanka bukan tidak diserang. Sri Lanka juga diserang. Tapi penyerangnya gagal. Mereka datang dengan kapal. Dengan prajurit dan alat perang sudah siap dan standby untuk menyerang. Tetapi begitu mereka menyeberang ke Sri Lanka. Orang Sri Lanka sudah nampak kalau akan ada kapal yang datang. Dan ketika India diserang pasti kabar sudah tiba sampai ke Sri Lanka. Sri Lanka punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Dan karena mereka pulau terpisah, prajurit yang datang juga terbatas. Karena hanya sebanyak kapal. Betul ya? Lalu Bapak Ibu Saudara, zaman dulu mereka berperang. Kalau mereka naik kapal, kapalnya itu biasanya diisi senjata dan kuda. Sehingga mereka tidak lagi bisa membawa banyak makanan. Inilah teknik para masyarakat di Sri Lanka zaman dulu. Begitu penyerang itu datang, mereka simpan semua makanan yang bisa disimpan. Jadi semua buah kelapa di pokok itu diambil semua tanam di tanah. Pokoknya mereka buat satu pulau itu tidak ada makanan. Yang ada makanan yang mereka saja yang tahu makanan disimpan di mana. Begitu penyerang datang, mereka harus cepat-cepat membuat kem. Mencari makanan, tidak ada makanan Bapak Ibu. Pulanglah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sangat mirip dengan Biku. Kalau Bapak Ibu ingin saya pulang, gampang saja. Pagi dan siang tidak ada yang dana makan. Betul ya? Coba lihat, bantenya bisa bertahan selama apa. Mari kita bertarung antara tekat dengan lemak Bapak Ibu. Tapi Anda keliru, saya bawa lemak banyak sekali. Nah, tiga bulan pun selama ada air dan garam mungkin saya masih hidup Bapak Ibu ya. Manusia itu bisa berpuasa untuk waktu yang sangat lama selama ada air dan garam. Tidak percaya? Cek di Google. Orang yang berhasil puasa paling lama di dunia. Satu tahun lebih Bapak Ibu. Anda nanti cek ya. Longest fasting record in the world. Tidak tahu kalau tulis pakai bahasa Indonesia keluar enggak? Orang yang puasa paling lama di dunia. Kalau tulis pakai bahasa Inggris keluar. World of record gitu ya. Longest fasting in the world. Itu orangnya dari super gemuk jadi kurus. Jadi dia puasanya hampir 400 hari mungkin. Atau 380an hari. Ada yang ketik-ketik di handphone? Belum ada ya? Tidak apa-apa. Nanti di rumah saja ya. 380 hari tapi dia benar-benar dikawal sama dokter. Jadi dia tidak mengkonsumsi apapun kecuali multivitamin dan mineral. Jangan ditiru Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tiru jangan salahkan saya. Saya hanya menjelaskan rekor dunia. Tidak memotivasi Anda untuk puasa 380an hari. Tidak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Sama ya kalau Bapak Ibu saya pagi tidak ada yang dana makan. Siang tidak ada yang dana makan. Lama-lama saya pulang Bapak Ibu ya. Atau kita berlomba ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi Terawada akhirnya adalah salah satu aliran yang paling kuno. Kalau kuno kenapa Bante? Apa bangganya kuno gitu ya? Kalau kuno artinya paling dekat dengan praktek Sang Buddha yang original. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana Sang Buddha dulu berpraktek itu sangat dekat dengan praktek Bikku Terawada. Oleh karena itu praktek Bikku Terawada jadinya itu termasuk sangat sulit. Termasuk sangat sulit. Banyak sekali aturan-aturan yang ada di Terawada. Belum tentu ada di aliran lainnya. Tetapi setiap aliran tentu punya winaya sendiri yang beradaptasi dengan masing-masing tempat. Ya itu Bapak Ibu Saudara mengenai Terawada. Saya lanjut. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Ko Adria mengenai Berhala. Ini menarik sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Menarik sekali. Sekarang Sang Buddha menentukan cara makan para Bikku adalah dengan pindah patah. Betul Bapak Ibu Saudara? Adalah dengan pindah patah. Para Bikku membawa bol, mangkok, jalan, dan nanti masyarakat memberi makanan. Kalau di India dulu Bapak Ibu Saudara, pindah patah itu sangatlah tidak merepotkan warga. Kenapa? Karena sebenarnya pindah patah itu umat berdana satu sendok pun boleh. Jadi di rumah masa apa itu yang didanakan. Jadi kalau Bapak Ibu di zaman India dulu ada Bikku lewat atau Bapak Ibu sengaja menunggu Bikku datang di rumah kebetulan masaknya bubur ayam, dananya bubur ayam. Satu sendok boleh. Kalau Bikkunya tiga ya tiga sendok. Memberatkan rumah enggak Bapak Ibu? Tidak. Jadi tidak memberatkan siapapun. Lalu bantinya apakah cukup satu sendok? Enggak apa-apa. Bikkunya kan jalan lagi. Nanti dikumpulkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Satu sendok, satu sendok, satu sendok. Setelah dirasa cukup Bikkunya kembali makan di wihara atau makan di tempat dimana yang sesuai. Sekarang Bapak Ibu Saudara dunia sudah berubah. Sekarang Bikkunya satu, umatnya puluhan. Kalau dana makan. Lalu umat Buddha sangat semangat. Apalagi di Indonesia. Saya pernah Bapak Ibu Saudara menerima dana makan di kota Batam. Kenapa saya sebut kotanya? Karena sebenarnya yang mau dibilang ini prestasi juga. Bukan hal yang memalukan. Ini prestasi juga. Saking semangat Bapak Ibu Saudara, umatnya berdana. Bikkunya cuma saya satu. Ada umat dana bakkut teh. Tahu bakkut teh ya? Ya, sok khas. Singapura ya? Ya, klang biasa. Klang itu dimana? Malaysia ya? Port Klang ya? Biasanya kalau di Medan itu ada tulisan Port Klang. Ada yang dana bakkut teh Bapak Ibu. Untuk saya sendiri. Sebanyak apa? Satu panci. Sama pancinya Bapak Ibu. Beneran. Pancinya itu yang gelas kuning itu loh. Apa namanya? Kaca kuning. Apa istilahnya? Apa? Saya tidak tahu ya istilahnya ya. Tapi bahannya itu dari gelas warna kuning keumasan. Gelas yang bisa dipanaskan itu. Apa istilahnya? Bukan. Kalau clay itu kan tidak transparan. Dia transparan. Gelas dia. Ya. Mungkin ya. Jadi bahan itu Bapak Ibu sama pancinya danakan. Terus ada yang dana lagi. Sup bakso ikan. Memang bukan panci. Tapi mangkoknya besar sekali. Jadi di sana Bapak Ibu makanannya itu banyak sekali. Lalu Bapak Ibu Saudara. Itulah bagaimana zaman berubah ya. Tapi tidak apa-apa. Selesai bikunya makan. Ya umat bisa makan. Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya adalah. Siap-siap ya. Setelah itu Anda mikir. Sudah usah jawab. Mikir saja. Nanti yang jawab saya. Pertanyaannya adalah. Kan katanya agama Buddha itu menyebar. Terbantu oleh pindah patah. Karena para bikku jadinya bisa mengembara. Cuma bawa mangkok. Bisa jalan kaki sampai jauh. Pertanyaannya adalah. Bagaimana kalau tempat itu tidak ada umat Buddha. Betul ya. Siapa yang memberi makan. Pindah patah apakah berhasil. Bagaimana caranya para bikku. Makan di tempat yang baru. Bahkan di sana tidak ada umat Buddha. Berarti tidak hanya tidak ada umat Buddha. Bahkan mereka adalah umat agama lain. Betul ya. Bagaimana caranya. Silakan mikir. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu. Sudah mikir. Sebagian tidak mikir juga. Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya. Para bikku bisa makan di tempat yang baru. Bapak Ibu Saudara. Dulu ada seorang bikku. Ini kisah nyata. Beliau sudah meninggal dua tahun yang lalu. Beliau. Namanya adalah Bante Damaudo Mahatera. Orang Malaysia. Jadi beliau Bapak Ibu Saudara. Menjadi bikku di wihara yang namanya Wat Pa. Nanacat. Punyanya acancah. Pa artinya hutan. Nanacat artinya internasional. Jadi Wat artinya wihara. Wat Pa. Nanacat. Nadanya tidak boleh salah. Nadanya salah artinya beda. Wat Pa. Pa. Namanya turun ya. Wat Pa. Nana. Nananya datar. Cat. Naik ya. Wat Pa. Nanacat. Yang saya bingung. Untuk apa saya ajar ini ya. Besok juga lupa ya. Bapak Ibu Saudara. Beliau tinggal di sana sembilan tahun. Belajar Dharma sangat serius. Setelah itu beliau berpikir bahwa beliau harus pulang ke Malaysia. Karena agama Buddha Terawada. Atau agama Buddha yang paling dekat. Dengan ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Itu belum ada di Malaysia saat itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang. Lalu beliau tiba di daerah namanya Perak. Kalau tidak salah dua jam dari Penang. Kalau salah juga tidak apa-apa. Karena saya bukan orang sana. Bapak Ibu Saudara beliau tinggal di Goa. Beneran Goa. Lalu Bapak Ibu Saudara tidak ada yang mengenal. Biku Terawada sama sekali. Besok paginya beliau pergi ke Pindapata dengan sangat semangat. Memulai hari. Betul ya? Ini start ini. Sulit ini Bapak Ibu. Belum ada yang kenal. Jangan kan Pindapata ya. Cerama saja kalau belum kenal audiens itu sulit. Ini Pindapata lebih sulit lagi. Lalu beliau Bapak Ibu bawa bol pergi ke pasar. Tapi cerdas juga beliau ya. Pergi ke pasar ya. Berangkatlah beliau. Pindapata di pasar. Bapak Ibu Saudara dari awal jalan sampai ke ujung. Tidak berhasil. Terus bagaimana? Balik lagi. Pantang menyerah. Betul ya? Dari ujung jalan ke awal. Tidak berhasil lagi. Bahkan beliau mendengar ada yang ngucap ngomong terlalu keras. Itu orang suku dari mana? Di Malaysia orang suku itu artinya orang yang tinggal di hutan, orang pedalaman. Itu orang suku dari mana? Ada orang suku, orang suku. Ya betul juga pakaiannya aneh begini. Bagaimana tidak dianggap orang suku? Beliau jalan beberapa kali tidak berhasil. Terus bagaimana Bapak Ibu? Beliau ingat nasihat Sang Buddha. Kalau Biku Pindapata tidak berhasil. Boleh diam di depan rumah warga untuk waktu yang lama. Sebenarnya ada hitungannya. Berapa hitungan. Tapi saya pikir beliau sudah coba ikut aturan berapa hitungan. Tidak berhasil juga. Akhirnya caranya adalah beliau berdiri di depan orang yang jual makanan. Benar-benar tidak mau pergi. Diam aja. Dan Bapak Ibu tahu. Pindapata yang benar itu tidak boleh ngomong sepatah katapun. Itu yang benar. Tapi di Indonesia tidak bisa praktek yang benar itu tidak bisa. Kenapa? Karena umat Buddha itu begitu ceria. Kalau ketemu Bante-nya apa? Namo Buddhaya Bante. Betul ya? Bante selamat pagi. Bayangkan ya. Saya kan tidak pernah Pindapata di Semarang sampai hari ini. Kecuali indoor aja ya. Nah kalau yang outdoor kan belum pernah. Katakanlah satu ketika dibuat Pindapata di kota Semarang. Kalau di Solo kemarin dibuat programnya Pak Wali Kota. Ya dibuatlah Pindapata di Semarang. Bapak Ibu begitu semangat. Saya berdiri begini. Belum jalan ya. Bante namo Buddhaya Bante. Biku strik Bapak Ibu. Bante selamat pagi. Begitu ya. Saya tidak nyakut. Begitu saya jalan ya. Saya sudah lihat Bapak Ibu bawa lemper ya. Bapak Ibu masih berjuang. Bante sotihotu selamat pagi. Saya tidak jawab lagi Bapak Ibu. Lempernya tidak jadi. Tidak jadi pulang warganya ya. Di Indonesia tidak bisa. Nanti umat pasti berpikir Bante-nya sombongnya minta ampun. Betul? Padahal itu yang benar gitu. Nah jadi akhirnya yang tidak bisa benar harus pener gitu ya. Pener bijaksana ya. Katanya pener itu bijaksana. Betul tidak? Ya. Oraiso boso Jawa oraiso. Sitik-sitik wai. Kalau tinggal di mendut begitu lama. Saya cuma tahu sakkar pdw. Jadi kalau sakkar pdw. Bantenya sudah marah. Gitu ya. Bapak Ibu saudara. Lalu. Beliau diam di depan orang yang jual makan. Tidak ngomong satu patah katapun. Lalu yang jual makanan itu bingung dan sibuk. Karyawannya datang Bapak Ibu. Bawa apa Bapak Ibu? Uang. Pasti. Karena beliau bawa mangkok. Ya. Bawa uang. Boli itu kan ada tutupnya ya. Nah karyawan yang jualan itu datang bawa uang. Setelah mendekat. Beliau diam aja. Ini Pak. Silahkan. Silahkan. Diam aja. Ini Pak. Diam aja. Terus karyawannya balik. Gila. Gak mau uang. Betul juga ya. Siapa yang tidak mau uang Bapak Ibu? Mungkin orang gila ya. Tapi Anda keliru. Orang gila pun mau uang Bapak Ibu. Ini lebih gila dari orang gila. Kenapa? Saya kuliah psikologi Bapak Ibu. Dulu prakteknya di RSJ. Jadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita interview orang sakit jiwa itu. Interview itu bayar loh per hari. Dulu saya ya. Kalau RSJ lain saya gak tahu. Ada iurannya. Begitu di interview. Ibu tinggalnya di mana? Ibu dari mana? Jawabnya cuma sepotong. 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 Iya. Ibu dulu ceritanya gimana? Bisa masuk ke sini. Sudah lama. Ibu masih ingat gak? Dulu siapa yang ngantar ke sini? Anak. Iya betul. Jawabnya begitu. Ibu-ibu disini sudah berapa lama? Lama sudah. Harus gimana Bapak Ibu? Bu nanti tak ambilin nasi padang. Bu nanti tak ambil nasi padang. Oh iya bisa. Saya itu dari siantar. Beneran. Bu nanti tak bawa nasi padang langsung menjawab. Dan harus beneran bawa loh. Kalau gak dicakar loh nanti. Iya. Bawa nasi padang. Setelah itu jadi ramah sekali. Tapi mulailah sejak besok. Setiap ketemu apa? Dokter. Minta seribu. Saya sampai sudah hafal. Dokter. Minta seribu. Gak boleh kasih. Kasih nanti ditempelin. Dan di RSJ itu ngeri. Ada satu yang sangat menakutkan. Tapi dia selalu dirantai. Kalau dia lepas. Dia akan langsung memeluk. Laki-laki yang paling tampan yang dia lihat. Dan tidak akan bisa lepas lagi. Sampai karyawan datang. Jadi saya gak tahu. Kalau dipeluk dia itu harus bangga atau harus menderita ya. Ada kebanggaan juga kalau dipeluk dia ya. Tapi gak bisa lepas lagi. Semuanya takut sama dia. Lalu saya ingat ada ibu-ibu ngeri banget. Ibunya tidak tinggi. Kulitnya hitam sekali. Namanya ibu sabar. Namanya aja sabar. Wajahnya ngeri sekali. Dan kakinya itu menyeret rantai. Jadi dia jalan cering, cering. Bunyi cering, cering. Saking menakutkannya dia. Orang gila disana aja takut sama dia. Ya. Karena dia yang sudah intermediate sembuh. Dalam artian dia udah boleh berkeliaran. Karena kalau yang parah tidak boleh berkeliaran. Jadi itu ada levelnya. Yang level parah itu satu kamar satu orang. Sudah agak sembuh. Satu kamar lima belas orang. Yang sudah sembuh banget. Tapi keluarganya sudah gak pernah menjemput. Berkeliaran. Bantu pekerjaan RSJ. Ada yang dia sudah sembuh pun. Keluarga sudah gak pernah datang. Kasian memang. Tapi demikianlah hidup ya. Jadi ibu itu namanya ibu sabar. Biasanya dia membantu suster. Nangkepin. Orang gila yang bandel. Untuk diikat di ranjang. Jadi kalau dia lewat kan rantainya bunyi. Sering. Sering. Orang gila semuanya diem. Saya gak gila ikut diem juga. Gak berani. Namanya ibu sabar. Bapak ibu saudara. Lalu bantainya berdiri diam. Karyawannya balik. Dia gak mau uang. Aneh. Gak mau dia. Terus beliau tetap diam. Dia mau apa itu? Berdiri di depan toko kan risih ya. Dia mau apa? Diam. Tiba-tiba bapak ibu. Ada satu yang kreatif. Datang bawa kue. Kue sudah datang. Itu suara mangkoknya. Bapak ibu saudara. Begitu kuenya mendekat. Beliau buka bol. Akhirnya. Lalu yang bawa kue. Seneng kok. Naruhin kue. Begitu sudah taruh kue bapak ibu. Bolnya ditutup. Beliau melanjutkan perjalanan. Apa yang aneh bapak ibu? Tidak ngucap terima kasih. Betul ya? Nah komplit dah anehnya. Tidak ngucap terima kasih. Jalan. Setelah jalan agak jauh bapak ibu. Ada lagi yang jual makanan. Diam lagi. Tapi yang kali ini. Toko yang pertama teriak. Dia mau kue. Gitu. Lalu toko yang kedua bawa kue. Begitu mendekat bol dibuka. Taruh kue. Lanjut perjalanan. Akhirnya bapak ibu. Dari depan. Jalan. Sampai bolnya penuh. Kue semua. Baliklah beliau ke goa. Makan kue. Lalu bapak ibu saudara. Seminggu beliau pindah patah. Seminggu makan kue. Lalu tidak boleh bicara. Ya tau. Mau kasih tahu tidak bisa. Nah. Setelah seminggu bapak ibu. Adalah satu anak muda yang penasaran. Naik ke atas. Nyarik beliau. Ketemu. Lalu bincang-bincang. Mungkin berjam-jam. Dia tanya. Kamu siapa? Kok bisa tinggal di sini? Di sini ada apa? Untuk apa? Bagaimana? Ngobrol panjang bapak ibu. Jadi bikku itu memang rumit. Bikku itu punya peraturan. Yaitu apa? Kalau orang tidak menghargai dharma. Tidak perlu diberi dharma. Ya. Oleh karena itu bapak ibu. Kalau mau minta pelajaran dharma. Kan baca itu. Brahma. Caluka. Yang kedua. Biasanya para bikku. Tidak ditanya. Tidak. Menjelaskan. Jadi kalau bapak ibu. Jemput para bikku. Dari airport. Antar ke wihara. Tidak nanya dharma. Beliau nya juga tidak menjelaskan dharma. Kecuali sudah sangat kenal. Beliau nya biasanya diem aja. Nanyanya apa? Bu anaknya berapa? Betul tak? Pak anaknya berapa? Nah jadi bapak ibu jangan heran lah. Ini kok bante gak menjelaskan dharma. Malah mau menintrogasi saya. Ya itu salah satu dari kebiasaan para bikku. Bapak ibu saudara. Akhirnya mereka bincang-bincang. Bincang-bincang. Beliau punya kesempatan menjelaskan. Saya murid sang Buddha. Belajar ajaran sang Buddha. Dia praktek seperti sang Buddha. Dan hari ini tinggal di sini. Ingin mengajarkan dharma. Setelah selesai mereka berbincang bapak ibu. Pemuda ini pulang. Cepat-cepat beliau nya kasih tau. Kalau besok saya pindah patah. Tidak harus ngasihnya kue. Jual apa ngasih apa aja. Biar tidak membebani. Betul ya bapak ibu ya. Kalau jual apa ngasih apa kan tidak membebani. Sejak besok dapat kuitia. Nasi lemak. Kari ayam. Kalau di Malaysia menunya seperti itu. Lalu bapak ibu. Beliau bisa melanjutkan kehidupan. Kenapa Bante? Bayangkan kalau setiap hari kue. Dia betes. Bapak ibu saudara. Seperti itulah. Satu orang. Tiba di satu tempat. Kalau kita berpikir. Pasti tidak ada yang dukung. Ternyata tidak. Akhirnya ada yang mendukung. Dan hanya dalam waktu beberapa tahun. Beliau sudah mengembangkan wihara sendiri. Namanya wihara Buddha Gautama. Dan saat ini menjadi salah satu wihara paling terkenal di Malaysia. Kalau di Malaysia mereka yang belajar Dharma. Kita ceritakan wihara Buddha Gautama. Atau nama Bante Dama Udo. Mereka pasti kenal. Di Malaysia bikku yang sangat terkenal. Yang legend itu. Bante Sri Kadamananda. Bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia. Lalu Bante Dama Udo. Yang saat ini masih hidup. Ada Ayasma Kumara. Lalu ada satu Bante lagi. Saya sudah lupa nama beliau. Bante. Saya lupa. Beliau juga sudah meninggal. Ya Bapak ibu saudara. Seperti itulah. Dengan cara makan pindah patah. Membantu agama Buddha berkembang sampai jauh. Ya dan bahkan hari ini tiba sampai di Semarang. Bagian terakhir mengenai makan. Uniknya Bapak ibu saudara. Di Indonesia. Kita mengadopsi cara makan versi Thailand. Tapi sebenarnya cara makan di beda negara bisa berbeda. Bahkan cara makan di Thailand beda wihara bisa beda cara juga. Yang sangat unik adalah cara di Sri Lanka. Di Sri Lanka Bapak ibu cara makannya itu bukan seperti di Indonesia. Caranya adalah bikunya duduk umatnya berdiri. Jadi di Sri Lanka itu mereka biasanya menjamu bikku itu dengan berdiri. Aneh memang kita tidak terbiasa. Di wihara mendut ada satu grup kecil orang Sri Lanka. Biasanya sebulan sekali mereka berdana datang bisa sampai 15 orang. Dulu saya tidak paham. Ya untung Bante Panyawaro memberitahu ini kebiasaan orang Sri Lanka. Apa kebiasaannya Bapak ibu? Mereka kan tidak mau duduk. Jadinya kalau bikku makan mereka berdiri. Jadi mereka berdiri mengelilingi meja itu. Jadi bayangkan Bapak ibu mau makan tapi dilihatin sama orang. Betul ya? Nah Bapak ibu bisa makan enggak? Jadi bikku itu sudah terlatih Bapak ibu. Mental kami sudah kuat. Silahkan Bapak ibu lihat. Karena kenyataannya di wihara bikku makan dilihatin juga. Kenapa Bante dilihatin? Karena umatnya khawatir Bantenya tidak makan apa yang saya danakan. Apalagi kalau dia sudah masak dari pagi. Ada loh umat berdana. Begitu dia dana, dia cerita. Bante ini saya masak sendiri Bante. Dari pagi Bante. Begitu ya? Iya bu, ano mau dana. Masak sendiri loh Bante. Iya. Tahu enggak artinya? Dimakan ya Bante. Gitu toh? Nah. Terus Bantenya makan. Ternyata ibunya jagain Bapak ibu. Dia memantau dari jauh. Saya masak dua jam ini. Sayurnya lagi mahal lagi. Coba lah kalau Bante enggak makan. Gitu ya. Bantenya dijaga Bapak ibu. Lalu kadang-kadang itu makanan kan banyak. Bikunya belum makan. Apa yang ibu itu danakan. 20 menit kemudian ibunya datang Bapak ibu. Ini kisah nyata pengalaman hidup saya. Bante masak sendiri Bante. Oh iya bu, iya bu. Ano mau dana. Ibunya pergi. Memantau lagi Bapak ibu. Dari jauh. Lalu biasanya Biku kalau berempat, berlima. Dan kami para Biku itu jarang ketemu loh. Jadi Bapak ibu jangan berpikir Biku STI ada 100 selalu ketemu. Enggak. Ya kalau Bantenya tinggal di Samarinda. Ya saya ketemu beliau setahun palingan tiga kali. Mungkin di Samarinda sekali. Rapat persamaan agung sekali. Ketemu di provinsi mana? Satu kali. Kadang setahun bisa Bante yang saya cuma ketemu sekali. Jadi di meja makan itu pasti saling bertukar pikiran. Betul ya? Apa yang terjadi selama setahun ini? Berita baik, berita kurang baik ya. Jadi para Bante, karena para Bante itu kan semua pimpinan di wihara. Kepala wihara punya informasi-informasi. Saling bertukar pikiran. Nanti Bantenya cerita-cerita, diskusi-diskusi, sampai kelupaan itu. Daun ubi Bapak ibu belum dimakan. Ibunya datang lagi. Kali ini bukan cerita masak sendiri lagi. Datangnya bagaimana? Bante dimakan Bante. Dimakan Bante. Iya maksa. Saya pernah kena Bapak ibu ya. Bante dimakan Bante. Oh iya Bu dimakan. Dimakan. Langsung saya makan Bapak ibu ya. Saya sudah dipantau, sudah diulangi tiga kali. Tidak berani saya tidak makan. Makan Bu, saya makan Bu. Oh ini ngambil banyak ini Bu, ngambil banyak. Makasih Bante. Nah ibunya pergi. Lebih lucu lagi. Ini juga kisah nyata. Tidak saya cipta-cipta Bapak ibu ya. Ini diceritakan sama Bante Damaudo yang sudah meninggal tadi. Beliau pernah mengalami. Ada umat, tidak tahu kenapa. Beliau makan Bapak ibu. Umatnya laki-laki, Bapak-Bapak. Sangat aneh. Bapak itu duduk di depan beliaunya. Ya ada jarak ya. Mungkin 8 meter, 9 meter. Liatin beliau terus. Liatin terus. Beliaunya makan sambil memperhatikan. Lah ini orang kok liatin saya terus. Betul ya? Beliau makan. 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 Di tengah beliau makan. Pas beliau ngambil satu jenis makanan. Tiba-tiba Bapaknya. Nyeletuk kencang sekali Bapak ibu. Aduh dimakan. Iya. Ternyata dia jagain mie pangsit Bapak ibu. Iya. Begitu Bapaknya makan. Aduh dimakan. Beliau nggak jadi makan pangsitnya Bapak ibu. Dan saya pun pernah kena kisah ini. Di Sulawesi Bapak ibu. Pare-pare. Beneran. Saya dijaga sama 3 orang. Tapi Bapak ibu harus dengar sampai habis. Kalau nggak nanti ceritanya keliru. 3 orang Bapak ibu. Saya makan, makan, makan. Mereka jagain. Tiba-tiba Bapak ibu. Saya makan apa? Es krim wals. Begitu saya makan. 3 orang itu bilang apa? Satu diantaranya. Dimakan sama bante. Anak-anak Bapak ibu. Anak itu jagain di pintu itu. Saya nggak tahu. Dari tadi mereka jagain apa? Saya nggak ngerti. Saya kasih yakut lagi. Mereka kan lama di sana. Saya kasih yakut. Mereka minum yakut sambil liatin saya. Saya pikir ya. Wah anak sekarang sadanya tinggi sekali. Masih kecil. Masih SD kelas 2, kelas 3, kelas 1 ya. Masih kecil sekali. Begitu saya makan itu es krim wals. Dimakan sama bante. Cepat-cepat saya letakin lagi. Nggak berani makan. Kadang-kadang anak-anak itu jaganya dua. Kalau tidak es krim, semangka. Kalau roti banyak. Biasanya mereka nggak jagain. Kalau roti, kue. Karena banyak. Yang jarang itu es krim sama semangka. Nggak tahu. Anak-anaknya senang loh semangka. Ada anak-anak jagain semangka. Tapi kalau saya tahu dia jagain mana. Ya saya ngambil sedikit aja. Saya sisain untuk mereka ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara. Satu ketika seorang bikku dari Indonesia. Pergi ke Sri Lanka. Di Sri Lanka. Dijamu dengan sangat baik. Bantenya duduk di meja. Umat setiap orang. Masing-masing megang. Sayur megang laut. Satu orang, satu mangkok, satu piring. Itu tradisi di sana. Bantenya duduk di meja makan. Piringnya kosong Bapak Ibu. Orang yang pertama memberikan nasi. Jadi mirip pindah patah. Tapi langsung naruhnya di piring. Orang pertama memberi nasi Bapak Ibu. Ini bikku Indonesia Bapak Ibu. Beliau menerima nasi. Satu sendok. Dua sendok. Tiga sendok. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Beneran. Lapan. Lalu saya pikir ya. Dalam pikirannya orang Sri Lanka. Ini bikku dari Indonesia makannya banyak sekali. Tapi di pikiran bikkunya apa? Ini orang Sri Lanka kasih saya nasi banyak sekali. Tahu enggak kenapa? Ternyata tradisi di sana itu unik sekali. Umat memberikan nasi. Bikkunya ngasih kode stop. Kalau udah cukup. Stopnya itu tangan taruh di atas piring. Nanti dia berhenti. Ya lalu dia jalan ke bante yang lain. Lalu kalau bantenya enggak tahu? Enggak stop. Untung bukan saya yang di sana. Kalau saya yang di sana. Sepuluh sendok. Sebelas sendok. Dua belas sendok. Dalam pikirannya pasti sudah mikir. Pantes bante ini gemuk. Rumahkannya banyak sekali. Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah cara makan di Sri Lanka. Hari ini saya sengaja cerita seperti ini. Untuk apa? Membuka pikiran Bapak Ibu. Supaya tidak menjadi umat Buddha yang kaku. Tidak berpikir bahwa yang benar itu seperti yang saya praktekkan loh. Tidak ya. Kalau aliran agama Buddha selama yang dipuja adalah Buddha Dhamma Sangga. Ada hukum kama. Mengetahui baik dan buruk. Dan memiliki empat kebenaran mulia. Maka kita tahu. Itu adalah agama Buddha yang sebenarnya. Yang telah berkembang ya. Mendapatkan pengaruh-pengaruh dari yang tiga tadi. Kita tetap dengan penuh kebijaksanaan tahu. Bahwa mereka mempelajari Dharma. Sama seperti kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ke tempat lain. Cara bikkunya menerima makan berbeda. Sudah tidak terkejut badan. Karena intinya adalah bikku itu tidak mencuri. Itu intinya. Kenapa diserahkan satu-satu? Supaya sah tidak mencuri. Ya oleh karena itu nanti beda wihara. Bisa beda cara. Tadi kita mulainya jam berapa? 7.15 ya? Wah ternyata sudah satu jam. 15 menit. Saya belum menjawab pertanyaan koadri. Baik. Terakhir. Setelah itu kalau masih ada pertanyaan boleh ya. Bantri dari tadi terakhir-terakhir tidak habis-habis ya. Terakhir per topik. Ya ada apa Pak? Kalau Bantri di Kira Pato, 25 menit? Boleh. Disertai tiga syarat. Jadi umat Buddha bukan hanya bikku. Umat Buddha juga. Hanya boleh makan daging yang disertai tiga syarat. Satu. Tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita. Dua. Tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Yang ketiga. Tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Dalam bahasa Mandarin ini disebut Sanchiro. Daging tiga syarat. Kalau memenuhi tiga syarat itu. Maka kita sebenarnya hanya makan mayat. Benda mati. Makhluk itu mati bukan karena kita. Jadi bahkan di zaman Sang Buddha. Ini agak ekstrim ceritanya. Tapi di dalamnya mengandung kebijaksanaan. Jadi akan saya ceritakan. Karena Sang Buddha mengajar Dharma itu tidak mengandung rahasia. Sang Buddha mengatakan Dharma itu seperti cahaya rembulan. Tidak ada yang disimpan-simpan. Bapak Ibu Saudara. Bahkan di zaman Sang Buddha. Para bikku itu diizinkan. Apabila ada hewan yang sisa dimakan harimau. Contoh ya. Harimau makan seekorusa. Dia makan, 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 makan. Terus dia udah kenyang dia pergi. Masih tersisa. Satu bagian tubuh rusa itu. Daging rusa itu boleh diambil. Dibawa, diberikan ke orang wihara untuk dimasak. Kenapa? Karena daging itu tidak ada lagi hubungannya dengan karma buruk pembunuhan. Ketika kita datang makluk itu benar-benar sudah mati. Benar-benar bukan karena kita dia mati. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya makan mayat. Memang jelek bahasanya ya. Tapi ini untuk memberi daging mati ya. Jadi supaya bagus bahasanya. Karena di rekam ini ada jejak digital. Yang kita makan benar-benar adalah benda mati. Tidak hidup lagi. Terus Bapak Ibu Saudara. Ini panjang sekali. Kalau saya jelaskan dengan sangat lengkap. Akan makan waktu setengah jam. Jadi saya bahas yang penting saja. Sebenarnya bahkan sangat sulit untuk menghindari pembunuhan ketika kita hidup sebagai manusia. Kalau begitu karena nanti ada yang berpikir begini. Kalau begitu Bante itu kan tetap pembunuhan secara tidak langsung. Ya memang kita hanya makan daging yang sudah mati. Tapi kalau kita tidak belikan yang jual tidak motong lagi. Betul ya? Saya jelaskan. Saya ulangi bahwa kalau saya menjelaskan ini perlu setengah jam sampai 40 menit. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi sebenarnya sangat sulit kita lahir sebagai manusia. Tidak ada pembunuhan secara tidak langsung sama sekali. Sangat sulit. Kenapa? Bapak Ibu makan nasi Bapak Ibu? Pertanyaan saya. Seberapa banyak kontribusi pembunuhan di dalam sepiring nasi? Lebih banyak dari seekor ayam betul? Ya. Itu ketika sawah itu dibajak. Itu cacing tanah mati semua. Itu sekarang sudah menjadi studi baru di Jerman. Mereka ingin merawat tanah tanpa membunuh cacing tanah. Karena ternyata ketika sawah itu dibajak. Banyak cacing tanah yang mati. Itu sangat merugikan tanah tersebut. Karena cacing tanah itu membuat pori-pori di bawah tanah. Dan pori-pori itu nanti untuk menangkap air. Ini kok saya jadi seminar pertanian saya ya. Tapi kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Ketika sawah dibajak, para cacing mati. Lalu ketika sawah mulai ditanam, apakah tikus tidak mengganggu? Apakah burung tidak mengganggu? Kalau bisa itu akan dibunuh oleh petani dengan berbagai macam cara. Bahkan kadang-kadang ada sawah, saya nggak tahu zaman ini masih ada, yang ditaruh benang listrik. Ngeri sekali. Menjaga. Kalau di luar negeri lebih gawat lagi. Diserang sama babi hutan. Diserang sama onta. Diserang sama rabbit. Kelinci. Jadi di luar negeri itu, petaninya itu harus bawa pistol besar itu untuk nembak-nembakin babi hutan. Bahkan di Australia itu satu ketika itu pakai helikopter itu. ngejar babi hutan. Demi menjaga agar manusia bisa makan gandum dan nasi. Lalu serangga bagaimana? Pestisida. Kalau gitu Bapak Ibu jangan makan nasi. Nanam sendiri. Kalau ada ulat, ada ulat dicopotin gitu ya. Nanam sendiri. Artinya sulit sekali hidup di dunia ini benar-benar tidak melakukan pembunuhan secara tidak langsung. Saya kasih lagi. Ini mind blowing ini ya. Mind blowing itu artinya mengejutkan. Bapak Ibu misalkan sekelompok grup pecinta dama mengumpulkan dana. Ingin membangun wihara. Terkumpulah dana yang cukup besar. Lalu Bapak Ibu beli tanah. Betul? Ingin bangun wihara. Anda ingin bangun wihara cari siapa? Kontraktor. Lalu Anda bilang, Tolong ya ini dibangun sesuai desain seperti ini. Begitu tanah itu dimasukin semen, pertanyaan saya, berapa banyak makhluk yang mati? Padahal Anda mau bangun wihara loh. Ya enggak? Enggak pernah terpikir toh. Anda tuang semen di tanah ada enggak makhluk yang mati? Ada. Mesti ada. Jangan bangun wihara dong. Enggak bisa. Oleh karena itu, sangat sulit. Hidup di dunia ini tidak melakukan kontribusi terhadap pembunuhan secara tidak langsung. Bahkan listrik ini menggunakan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. PLTA itu air itu masuk ke dalam mesin. Itu ikan yang mati jumlannya banyak sekali. Bapak Ibu mulai besok pakai lilin, Bapak Ibu. Tidak ada lagi listrik. Oleh karena itu, Samudha sangat bijaksana. Beliau hanya bisa mengajarkan kita tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Yang secara tidak langsung sangat sulit Anda abaikan. Anda tetap akan ada pembunuhan secara tidak langsung. Pakai listrik, naik mobil. Naik mobil itu kan Anda masuk ke rumput itu menggiling makhluk hidup itu. Kadang kucing tertabrak. Betul ya? Ya. Terjadi pembunuhan secara tidak langsung. Ya, kembali ke topik Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan Bapak ya. Biku terawada diperbolehkan makan daging yang disertai tiga syarat. Tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita. Tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Pertanyaannya. Kenapa? Sang Buddha tidak meminta para bikku vegetarian saja. Kan kalau mau diperjuangkan kan tetap bisa. Tahu tidak alasannya Bapak Ibu? Demi berkembangnya agama Buddha. Karena bikku makannya dengan cara? Pindah patah. Sangat merepotkan kalau bikku harus 100% makanannya tidak ada campur daging. Kenapa? Karena masyarakat zaman dulu ngasihnya sesendok-sesendok. Bayangkan saya sudah dapat 8 sendok makanan. Sendok ke sembilan kari ayam. Begitu dituang gak boleh makan Bapak Ibu. 10 hari saja saya sudah langsing. Akhirnya cara paling bijaksana beliau mengizinkan sanciro. Daging tiga syarat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara. Sejak malam hari ini semoga Bapak Ibu mempraktekkan. Janganlah memesan binatang yang masih hidup. Anda pergi ke restoran seafood. Pesanlah makanannya yang sudah mati. Kalau itu adalah pesanan orang. Anda ikut grup kantor. Itu sudah di luar kontrol Anda. Tapi kalau Anda makan sendiri. Anda bawa keluarga. Bukan diusahakan. Kalau secara Dharma ya harus. Supaya kita tidak menderita. Janganlah membunuh makhluk hidup. Tidak susah kok. Anda ingin makan ayam ya. Ayam yang sudah mati ya ada. Kepiting gak ada Bante. Ya kepiting asap. Kalau enggak ya daging kepiting yang sudah bungkusan. Tapi kepengen Bante. Ya sabar ya. Ya sabar. Jangan berbuat kejahatan. Hidup tidak terlalu lama kok ya. Tidak makan kepiting ya bagus juga. Enggak kolesterol. Ya terima kasih banyak pertanyaannya. Boleh setelah jawab berhala ya. Tapi sebenarnya saya pernah jawab pertanyaan berhala di Tanjung Uban. Jawabannya satu jam. Baik saya jawab dengan sesingkat-singkatnya. Karena waktu kita tinggal 15 menit Bapak Ibu ya. Kalau mau dijawab fair. Kita tidak bisa menilai agama orang lain. Dengan agama kita. Kalau mau fair. Itu aja selesai. Maksudnya apa? Ya setiap agama itu punya ajaran dan ruang lingkupnya masing-masing. Bagaimana kita menggunakan ajaran kita untuk menilai orang lain. Dan bagaimana orang lain menggunakan ajarannya untuk menilai kita. Contoh. Agama Buddha. Kita belajar untuk mengurangi kemarahan, keserakahan, dan ego. Betul? Semua bentuk kemarahan dalam buddhist tidak bisa diterima. Semua bentuk kemarahan disebut sebagai kebodohan. Ketidakbijaksanaan. Tapi bisa enggak kita ambil ajaran kita. Terus kita cari ajaran agama lain. Setiap ketemu marah, salah. Setiap ketemu marah, salah. Ya. Enggak bisa. Kita akan dimarahi orang. Karena itu adalah pakemnya kita. Ajaran kita. Oleh karena itu kita tidak bisa menilai. Contoh. Ajaran Buddha ada yang namanya meditasi. Kemudian Anda juga nagih. Agamamu ada meditasi enggak? Enggak ada. Sesat. Agamamu ada meditasi enggak? Enggak. Sesat juga. Enggak bisa. Itu adalah pakemnya kita. Itulah yang kadang-kadang oknum orang yang tidak bijaksana menyatakan itu ke kita. Dalam ajaran saya. Contoh ya. Ini kan karena pertanyaan. Ajaranmu berhala. Misalkan seperti itu. Ya iya. Dalam ajaran Anda. Kenapa Anda gunakan ajaran Anda untuk menilai ajaran saya? Biarlah ajaran saya menilai ajaran saya. Kalau mau ajaran saya menilai ajaran Anda. Pasti juga ada yang berbeda. Itu jawaban pertama. Itu logika pertama. Sebenarnya di jawab itu aja selesai. Tapi baik. Tidak selamanya kita bisa menjawab seperti itu. Tidak sopan. Betul? Jawab yang sopan seperti apa Bante? Baik. Jawab yang sopan ya. Ya. Kalau sopan. Kalau tadi tidak sopan ya. Orang iso boso jawa. Kalau sopan ya. Kalau boso jawa. Mboten mengertos. Salah juga itu. Karena saya tidak bisa ya. Bapak ibu saudara. Begini. Biasanya saya menjelaskan begini. Berhala itu artinya adalah meminta-minta kepada yang bukan Tuhan. Ya. Meminta-minta kepada yang bukan Tuhan. Disebut berhala. Meminta ke apa? Meminta ke kayu. Meminta ke batu. Meminta ke resin. Kenapa saya bilang itu? Karena itu adalah bahannya arca. Arca kita kan terbuat dari kayu. Besi. Resin. Batu. Nah. Oleh karena itu. Kalau seseorang. Meminta-minta kepada yang bukan Tuhan. Di dalam ajaran. Lain. Itu dinyatakan sebagai berhala. Bagaimana secara budis? Baik. Secara Dharma yang sebenarnya. Kan kita gak bisa pakai Dharma yang bukan sebenarnya. Betul ya? Sang Buddha mengajarkan A. Bisa saja orang mempraktekkan B, C, D, dan E. Itu bukan salah Sang Buddha. Itu salah orang yang mempraktekkan ajaran. Baik. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita. Meminta-minta kepada arca. Tidak pernah. Itu kenyataannya. Walaupun dipraktekkan oleh umat Buddha sebagian orang. Jadi sebenarnya. Kalau kita meminta di depan arca Sang Buddha. Oh Sang Buddha. Minta tolong. Semoga toko saya lari Sang Buddha. Saya sudah dana makan ke Bante Abijato. Tiga kali. Sang Buddha. Modal saya sudah keluar banyak. Tolong dibalas kebaikan saya. Katanya berdana satu kali, berbuah sepuluh kali lipat. Sang Buddha. Saya dananya itu sudah 200 ribu. Minimal 2 juta Sang Buddha. Tidak boleh. Sesungguhnya tidak boleh. Beneran. Bukan tidak boleh. Dalam Sang Buddha itu sangat tidak mengajar dengan melarang. Tapi beliau mengatakan tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat. Saya kasih bukti Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya tahu ada yang tidak setuju. Tidak apa-apa Anda tidak setuju sama saya. Karena saya hanya mengajarkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Saya tidak kampanye. Anda tidak setuju pun tidak apa-apa. Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada seorang anak SMP, SMA. SMA dah biar lebih serius. Mau ujian sekolah. Terus bahannya banyak Bapak Ibu. 100 halaman. Dia punya waktu satu minggu. Sebenarnya tidak banyak. 13 halaman sehari. Tidak ada apa-apanya itu. Betul ya. Kalau orang kuliah kedokteran lebih kejam lagi. 100 halaman seminggu itu tidak ada apa-apanya. Bisa dipelajari. Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau belajar. Selama seminggu Bapak Ibu. Dia cari. 10 klenteng yang paling sakti. Setiap hari sembahyang. Dewanya berbeda-beda. Oh Dewa. Semoga. Saya ujian. Nilainya. Bagus. Minimal 7. Sembayang dia minta. Dewanya senang apa. Dia berdana apa. Dia dengar. Dewa ini senangnya kopi. Wah. Dia kasih kopi. Terbaik. Bapak Ibu Saudara. Ini Dewa ini senangnya buah apel. Kasih buah apel. Seminggu. Pergi ke 10 tempat paling sakti. Tidak hanya kelenteng. Gunung, kuburan, semua datangin. Terus besok ujian. Kalau ujiannya benar-benar dijaga ketat. Berapa nilai ujian dia Bapak Ibu? Nol. Paling beruntung 1,5. Paling beruntung 1,5. Tidak akan bisa lulus. Bagaimana supaya lulus? Belajar. Kalau dia belajar dengan baik 100 halaman itu. Tidak sembahyang ke siapapun. Lulus enggak? Lulus. Nah Bapak Ibu jawab sendiri. Tapi nanti pasti ada yang sembahyang juga. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Karena manusia kepengen harapannya cepat terkabul. Betul ya? Oleh karena itu saya beri ajaran yang benar sesuai sang Buddha. Dalam ajaran Buddha. Sembahyang itu kita sebut Adi Thana. Anda boleh tidak percaya saya. Anda boleh mengatakan enggak Bante. Ada satu kelenteng. Kalau berdoa. Cun. Ada satu wihara Bante. Oh sang Buddha-Nya sakti. Setiap saya minta apa? Cun. Pertanyaannya. Anda sudah survei semua orang belum? Coba Anda pikir dengan logika. Bukankah semua orang sembahyang? Bukankah hampir semua orang ingin kaya? Siapa yang tidak pernah sembahyang ingin kaya? Oh Dewa. Janganlah berikan kekayaan kepada saya. Saya sudah bosan oh Dewa. Tolong miskinkan saya. Supaya saya jadi bikku saja. Enggak ada. Enggak ada cuma satu nih. Yang lain mandak mau ikut. Bapak ibu saudara. hampir semua orang pernah sembahyang minta kaya. Setidaknya satu dua kali dalam hidupnya. Betul? Sudah kaya semua? Belum. Kaya rebut-rebutan. Yang bisa kaya cuma segelintir persen. Betul ya? Jadi kalau misalkan tempat itu cun. Ya harus cun semua. Kenapa cunnya milikasi? Betul ya? Baik disinilah Sang Buddha memberi jawaban. Anda dapat rahasia alam hari ini. Yang benar adalah Adi Thana. Apa itu Adi Thana? Adi Thana itu adalah membuat tekat. Dengan membuat tekat kita mengusahakan pikiran kita begitu terpusat pada apa yang kita inginkan. Dan kalau Anda punya karma baik, karma baik itu akan berbuah. Oleh karena itu sebenarnya sembahyang ke apa aja gak apa-apa. Kalau Anda tidak terpercaya, nanya. Ada orang yang sembahyangnya di pohon. Pohonnya laris. Banyak yang sembahyang. Anda tanya. Ada gak yang doanya terkabul? Pasti ada. Di kota Medan ada kuburan yang terkenal. Setiap hari Kamis itu yang sembahyang banyak sekali. Mobil mewah itu uang ngantri. Kalau tidak ada yang berhasil, pasti tidak ada yang sembahyang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di setiap objek puja, pasti ada testimoni. Saya ulangi. Konsentrasi ya, sudah mau jam 9. 10 menit terakhir Bapak Ibu ya. Ini konsentrasi. Tinggal 5 watt energinya. Di setiap objek puja, pasti ada testimoni. Anda pergi ke pedalaman. Orang sembahyangnya pohon. Tanya, oh itu pohon bertuah. Banyak yang mendapat perlindungan. Apa yang melindungi mereka? Karma baik masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya karma baik, Bapak Ibu memusatkan pikiran, karma baik itu bisa berbuah. Tapi kalau tidak ada karma baik, sudah memusatkan pikiran, berdoa sebagaimana macam rupa, yang tidak terkabul, terkabul. Dan kalau orang itu kebajikannya besar, Bapak Ibu, itu sangat luar biasa. Beneran. Dia tidak perlu berdoa. Nyenggol saja muncul, Bapak Ibu. Apa maksudnya nyenggol saja? Cuma terpikir, lama ya, saya sudah lama ya, tidak minum vitamin C. Besok muncul vitamin C, misalkan. Saya pernah cerita ini di tempat lainnya, cerita yang sangat aneh. Ada seorang bante sangat senior, dan di wihara tersebut, saya sebut nama saja Landa Papa. Beliau mudah-mudahan tidak masalah. Ini kisah bante Panyawaro, karena saya tinggal dengan beliau. Beliau setiap pagi, Bapak Ibu, senang sekali memeriksa semua keadaan wihara. Karena beliau kepala wihara. Beliau jalan, lampu yang lupa ditutup, beliau tutup. Kalau lampu putus, beliau catat, nanti minta diganti. Beliau keliling, Bapak Ibu. Melihat bagian mana yang lupa dikerjakan. Karena karyawan ada 10. Satu hari keliling dua kali. Kalau beliau tidak sibuk. Pagi satu kali, sore satu kali. Jangan Bapak Ibu cegat ya. Oh ini dapat tips ini dari bante Abi Jato. Kalau mau cari beliau, nunggu beliau keliling wihara. Bapak Ibu, Saudara. Satu ketika beliau bangun pagi. Di ruang tamu, beliau buka gorden. Gordennya rusak, Bapak Ibu. Saya pernah cerita ini di biara lain. Gordennya rusak. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam hati beliau, beliau berpikir begini. Oh iya, nanti perlu ngambil gorden yang baru. Ya, entah hari apa, nanti dengan supir berangkat ke Jogja. Cari gorden yang baru. Sebelum beliau ke Jogja, Bapak Ibu. Dari Magelang ke Jogja satu jam. Jadi beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada orang tidak dikenal. Seorang ibu-ibu, datang ketemu beliau berdana, Bapak Ibu. Ini orang tidak kenal, sama sekali. Beliau tidak pernah ketemu. Berdana gorden, Bapak Ibu. Sangat tidak masuk akal. Seumur hidup beliau menjadi bikku, belum ada yang dana gorden. Dan beliau tidak cerita ke siapapun, gordennya rusak. Lebih gawat lagi, ruang tamu itu umat tidak bisa masuk. Di depan itu ada tulisan, dilarang masuk. Betul? Ada yang pernah kemendut ya, tidak bisa masuk. Kalau mau masuk harus bertamu. Harus bikin janji. Ya, kalau tidak, tidak boleh masuk. Jadi itu orang tidak dikenal, bagaimana tahu? Bapak Ibu Saudara, seperti itulah kalau orang kebajikannya sangat besar. Tidak mikir, tidak bertekad, nyenggol saja. Betul ya? Aduh, gorden sudah rusak, perlu cari yang baru. Tiba-tiba diantar orang tidak dikenal. Dan tidak tahu siapa, Bapak Ibu. Bahkan beliau curiga. Curiga ya. Jangan-jangan dewa, Bapak Ibu. Menyamar jadi manusia. Kenapa? Sangat tidak masuk akal. Saya pikir seluruh bikku di Indonesia digabung pengalaman hidupnya. Belum ada yang pernah dapat gorden. Bapak Ibu pernah dana gorden? Tidak pernah, atau? Saya sembilan tahun jadi bikku, Bapak Ibu. Paling aneh yang pernah saya dapat itu adalah sisir. Saya pernah dapat sisir. Nah, bagaimana nyisir? Rambutnya cuma tahan sebulan, sebulan sudah dicukur lagi. Tapi saya maklum kenapa orangnya dana sisir. Dia ngasih barang satu paketan itu yang sudah ada cermin, sisir. Dia belinya paketan, dia dana semua. Saya pernah dapat kaos. Pernah dapat kaos di Thailand? Bingung sekali saya. Pulang dari Pindapata. Langsung saya nanya murid saya. Tangkap. Tamati kau tahu, Wipin. Se-se-seh nakap. Itu ya bahasa Thai-nya ya. Ada subtitlenya, Bapak Ibu. Yang artinya, saya tanya murid saya. Kenapa ya mereka kok ngasih saya pakaian? Dalam hati, ini umat kok ngasih pakaian? Dia maksa saya lepas jubah ya? Begitu toh. Ternyata itu tradisi Thai. Biasanya karena mereka bermimpi. Keluarga mereka yang sudah meninggal datang tidak berpakaian. Jadi mereka berbuat kebajikan, berdana ke para bantainya itu pakaian. Singlet sama celana pendek. Itu yang saya dapatkan, betul. Singlet dengan celana pendek. Jadi saya jadi mikir setelah dia kasih saya jawaban itu. Ternyata Biku itu punya side job. Pekerjaan sampingan. JNE antar alam, Bapak Ibu. Nah ini kasih saya kaos ini. Suruh ngantar ke makhluknya. Tapi maksud mereka berbuat kebajikan. Semoga yang meninggal dapat jasa. Setelah itu punya karma baik bisa dapat pakaian. Tapi itu tidak salah. Cuma tidak komplit. Yang benar ya harusnya dia berdana jubah. Kaos itu Bikkunya tidak bisa pakai. Baik Bapak Ibu Saudara, jam sembilan sudah. Konsentrasi Bapak Ibu sudah tinggal 25 persen. Saya masih belum menjawab yang berhala. Tutup dengan pertanyaan berhala ya. Bagaimana jawab dengan sopan ya. Baik. Yang jawab dengan sopan itu begini. Beritahu teman kita yang dari agama lain. Dalam ajaran Buddha. Kita tidak diajarkan untuk meminta-minta kepada arca. Tidak. Kami sembahyang kepada arca itu alasannya begini. Baik. Setiap dulu ya. Sekarang sudah jarang karena saya sering pembinaan di luar. Kalau dulu Bapak Ibu. Setiap seminggu dua minggu sekali. Selalu ada kunjungan ke wihara mendut dari mahasiswa. Salah satunya mahasiswa perbandingan agama. Atau dari pesantren bahkan. Bahkan dari gereja. Lalu. Mereka juga sering bertanya mengenai ini. Kok umat Buddha sembahyang patung? Gitu ya. Lalu saya akan jawab seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal ya. Saya tanya begini. Pak, Bu, Mas. Saya mau tanya. Pernah enggak upacara bendera? Pernah. Baik. Ketika upacara bendera. Kita memberi hormat. Kepada bendera merah putih. Betul ya? Pertanyaan saya. Yang dihormati itu. Kainnya atau tiangnya? Nah. Apa Bapak Ibu? Kain ya. Kalau yang dihormati adalah kainnya. Kenapa? Ketika Anda cuci bendera itu. Kalau Anda cucinya manual. Harusnya setiap kali gosok hormat. Ya kan Anda menghormat kainnya. Betul ya? Lalu ketika Anda lipat. Mau simpan di lemari. Anda hormat enggak? Tidak. Oh kalau begitu tiangnya Bante. Tiangnya saja. Kadang-kadang. Sudah selesai acara. Tiangnya kita simpan di gudang. Betul? Disenderin di dinding. Kalau Anda sebenarnya menghormat tiangnya. Setiap kali lewat Anda harus? Nanti besok saya pulang wihara ketemu tiang. Laporin ke Bante. Kepala wihara. Bante. Bantenya sudah sakit itu dikori jatuh. Ketemu tiang hormat. Bukan. Yang dihormati pun bukan tiangnya. Yang dihormati pun bukan sekedar kainnya. Yang dihormati apa Bapak Ibu? Yang dihormati adalah simbol perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Memerdekakan Indonesia. Simbol. Simbol itu harus lengkap. Benderanya berwarna merah dan putih. Kemudian diikat di tiang bendera. Bendera ditegak. Tiang ditegakkan di tempat yang pantas. Betul? Kita katakanlah di depan lapangan. Pantas tempatnya. Di depan gedung. Pantas tempatnya. Ketika semua syarat dan kriteria terpenuhi. Semua itu kita sebut sebagai simbol perjuangan para pahlawan. Lalu kita memberi hormat. Pantaskah kita menghormat para pahlawan yang meninggal untuk memerdekakan negara kita? Sangat pantas. Betul ya? Bukan kainnya. Bukan tiangnya. Tapi simbol perjuangan para pahlawan. Bapak ibu saudara. Seperti itulah yang kita lakukan kepada arca sang Buddha. 500 tahun setelah sang Buddha wafat tidak pernah ada arca. Arca Buddha itu muncul 500 tahun setelah sang Buddha wafat. Sebagai bentuk mengkaryakan cara untuk menghormati sang Buddha. Oleh karena itu wajah Buddha rupang itu beda tempat beda wajah. Betul? Karena orang menggambar yang terbaik di tempat mereka. Kalau Candi Borobudur ya itu adalah wajah pria Jawa paling ganteng, paling berwibawa. Kalau di Thailand itu ya pria Thailand yang bisa digambarkan paling ganteng, paling berwibawa. Bapak ibu saudara, ketika arca sang Buddha, arca itu disebut para arkeolog. Masyarakat menyebutnya patung, umat Buddha menyebutnya rupang. Ketika arca sang Buddha rupang diletakkan di tempat yang pantas, lebih tinggi dari seharusnya. Ada altarnya. Kemudian ditemani oleh bunga, setidaknya tempat dupa, tempat lilin. Kita tahu, itu adalah simbol perjuangan bodhisata mencapai penerangan sempurna. Betul Bapak ibu saudara? Ya. Kita memberi hormat kepada arca alasannya dua. Yang pertama, menghormati perjuangan bodhisata mencapai tingkat kebudayaan. Beliau menyiksa diri enam tahun loh Bapak ibu. Betul ya? Yang kedua, cinta kasih beliau mau mengajarkan Dharma kepada kita semua. Karena seorang Buddha tidak mengajarkan Dharma juga tidak apa-apa. Karena sudah mencapai nibbana. Betul ya? Kalau beliau tidak mengajarkan Dharma, ya beliau disebut Paceka Buddha. Hidup beliau tidak bertambah baik dengan mengajarkan kita Dharma. Tidak berkurang baik dengan mengajarkan kita Dharma. Jadi beliau mau mengajarkan Dharma untuk kita, benar-benar adalah cinta kasih. Ingin kita terbebas dari penderitaan. Oleh karena itu Bapak ibu saudara, kalau Anda bertemu Buddha Rupang, berilah penghormatan yang mendalam. Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Ada minta-minta? Tidak perlu. Anda buat kebajikan. Kalau Anda mau meminta, Anda membuat tekad, silahkan. Dan itu akan kembali kepada karma baik Anda masing-masing. Cara yang lain, boleh bertemu Arca Sang Buddha, Sabe Sata, Bawantu Suthi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya kalau ke kelenteng Bapak ibu, saya juga berdoa. Nah, tadi Bante bilang tidak boleh berdoa. Saya berdoanya sederhana. Saya biasanya berdiri di tengah, di depan altar, tidak anjali. Biku tidak boleh anjali ke dewa. Biku tidak anjali. Apa yang saya sampaikan? Semoga para dewa di tempat ini semuanya berbahagia. Karena para dewa itu sudah membantu menjaga ajaran Buddha. Kalau tidak ada kelenteng Bapak ibu, kita hilang loh agama Buddha. Satu ketika sudah tidak ada Dharma. Yang ada tinggal Arca Sang Buddha yang tersimpan di kelenteng. Betul? Ya, tidak ada yang mengajar Dharma. Tapi berkat masih ada rupang Sang Buddha, kita masih ingat bahwa ajaran Sang Buddha itu ada. Jadi saya tiba di kelenteng, kelenteng mana saja. Dan saya sangat senang ke kelenteng. Saya akan berdoa dalam hati. Semoga para dewa berbahagia. Kadang bahkan saya mengucap terima kasih. Terima kasih sudah menjaga ajaran dan umat Buddha di tempat ini. Sabesata Bawantu Sukitata. Bapak ibu saudara. Eh, tadi ibu mau nanya ya. Wah, jadi lembur kalau ibu nanya ya. Coba ibu tanya saya jawab dalam 2 menit. Ibu mau nanya apa? Ya. Ya. Baik. 2 menit ya. Pas 12 itu ya. Nah, begini. Ibu jawab saja. Ya, terima kasih sarannya. Dua-duanya baik ya. Ya, jauh lebih baik ya. Senang vegetarian. Tapi juga praktek function. Vegetarian itu membuat kita menjadi sehat. Kolesterol jadi turun. Lalu jelaskan ke dia. Ya, saya makan daging itu yang makhluknya sudah mati. Saya juga enggak pesan apa yang masih hidup. Dia ngerti tidak ngerti ya itu bukan tanggung jawab kita. Kita sudah berusaha menjelaskan yang terbaik. Betul ya. Karena kan kita tidak bisa membuat semua orang paham. Jadi walaupun dia masih belum puas dengan jawaban kita. Ya, apa boleh buat. Ya, kalau satu hari dia ada waktu. Mau dengerin Dharma. Ya, boleh dikirimin video cerama. Di mana saya membahas. Kenapa umat Buddha. Terawada tidak vegetarian. Misalkan seperti itu. Jadi, di job saja dengan baik. Ya, dua-duanya baik. Ya, function baik. Vegetarian baik. Ya, secara terawada saya tidak boleh makan makhluk yang masih hidup. Saya praktek lima sila. Saya tidak membunuh. Saya mengusahakan tidak membunuh makhluk hidup. Ya, jadi ya terima kasih saran Anda. Begitu saja. Semoga dua menit ya. Tidak lihat jam tadi. Bapak, Ibu, Saudara ya. Anu modana. Terima kasih ya. Waktu kita berjalan begitu cepat. Waktu kita sudah habis, Bapak, Ibu. Semoga apa yang Bapak, Ibu pelajari malam hari ini. Membawa manfaat besar untuk Bapak, Ibu semuanya. Semoga Bapak, Ibu semakin maju dalam dharma, maju dalam kehidupan. Sabbe, sata, bawantu, sukhi, tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.